Intro Jadi dari delapan abadi ini mana yang bahas masalah ilmu-ilmuwan? Lebih banyak mana yang lebih membahas bagaimana kita itu hidup di masyarakat Jadi kesetaraan-kesetaraannya itu ada di Tau, kenapa makanya setara Kenapa kita tidak boleh membedakan Ini jujur ngomong, ini saya tidak dapat ajaran ini dari lausu saya Bukan dari sufu saya Waktu saya mau mempelajari tau Dia cuma tanya berapa banyak umat tau di dunia ini Saya bilang paling banyak 20-30 juta orang Berarti kamu belum paham tau Karena dalam otak kamu tau itu adalah kelompok Dan kelompok itu adalah orang-orang eksklusif Selama kamu melihat itu adalah kelompok dan eksklusif Maka kamu tidak akan tetau Dia tanya berapa banyak? Saya jawab saya tidak tahu Tidak tahunya dalam artian jumlah atau tidak memahami Saya bilang tidak tahu lah pokoknya jelasin saja Baru dia jelasin Jika semua dari alam semesta ini berasal dari tau Maka semua adalah bagian dari tau Karena itu semua setara Jadi tidak ada umat tau maupun umat non-tau Orang yang menyebut umat tau dan umat non-tau Itu adalah orang-orang yang mengkelompokkan dirinya dan merasa eksklusif Jadi dia bilang Tauisme itu mengajarkan kesetaraan Tidak ada istilahnya umat eksklusif maupun umat pilihan Semua itu setara Yang membedakan adalah bagaimana Anda melaksanakan taunya itu masing-masing Jadi Karena semua itu adalah bagian dari tau Dan mereka yang disebut orang tau dan menjalankan kebajikan Jadi semua setara Tidak ada baik maupun tidak ada buruk Tidak ada kelas eksklusif maupun kelas-kelas sampingan Jadi setara global Dibagi seperti ini Semua manusia adalah tauis Kemudian dari semua yang tauisnya itu Dibagi lagi yang serius Mereka mempelajari teks-teks kitab tau secara filsafat Dan ini orang banyak dirinya Belum tentu dia itu tau se Belum tentu dia itu seorang Pertapa tau Bahkan dosen saya saja Saya bisa sebut dia tauis Karena dia mempelajari teks-teks tau tecing Dengan detil Tidak dengan berganti agamanya Di silau termasuk Tauis juga Kemudian mereka mempelajari Lima ilmu basic tauisme Misalnya mempelajari Pengsuai Pat Sesilahkan bisa Kemudian apa Mereka menghormati yang mutlak Belum sebut namanya itu Apapun Para dewata dan leluhur adalah tauis Dan kemudian terakhir Yang menjadi kelompok eksklusif Inilah yang meleburkan diri Kedalam institusi Kagamaan tau Itu yang paling bawah Karena itu Kesetaraan dijunjung Dalam tauisme Empat jenis toleransi Toleransi satu arah Ya mungkin pernah baca Tulisan saya soal Seorang yang sembahyang Kepada yang meninggal Tapi dia tidak mengikuti Kebiasaan Atau adat Yang dilakukan oleh keluarga Yang berkabung itu Dengan alasan Saya memiliki kepercayaan lain Tolong hargai kepercayaan saya Nah giliran Anak yang berkabung itu Menerima toleransi seperti itu Dia bilang Ya benar juga sih Dia agamanya X Ya kita pakai agamanya Y Ya udah gak apa-apa Gak perlu Nah giliran Orang Kita sebut aja si A nya itu Yang Minta dihargai Kepercayaannya Keluarga yang meninggal Si B Yang keluarganya meninggal Itu yang sebelumnya Dia bawa pendupaan Dan bawa dupa Ternyata Si A nya itu marah Tolong hargai Agama saya Karena agama saya Tidak mengizinkan dupa Nah itu disebut toleransi Satu arah Jadi si A ingin Agar agamanya dihargai Kepercayaannya dihargai Tradisinya dihargai Dia datang ke tempat rumah dupa Si B Dia minta si B maklum Akan kepercayaannya Nah giliran si A Ada perkabungan Si B bawa dupa Sesuai dengan kepercayaannya Si A nya marah Minta dihargai Itu yang disebut toleransi Satu arah Kamu hargai agamaku Saja Dengan berbagai macam cara Itu disebut satu arah Toleransi dua arah Idealnya si A tidak akan marah Jika si B membuat dupa Karena itu keyakinan si B Cara ritualnya si B Tapi kita itu lebih sering Melihat toleransi satu arah Seperti itu Kemudian Toleransi ke dalam Dan toleransi ke luar Gampang ingin disebut toleransi ke dalam Itu lebih ke arah internal Toleransi ke luar itu Lebih ke arah eksternal Toleransi internal itu adalah Kalau aku tidak ingin Agamaku dihina Maka aku tidak akan menghina agama lain Dia ke dalam Tapi yang disebut toleransi ke luar itu Ajaranku amat baik adanya Maka kamu coba dengarlah ajaranku Itu toleransi ke luar Jadi gampangnya gini Kalau toleransi ke luar ini gini Saya itu tidak mau ngomongin agama Saya itu cuma kasih capcai Kamu coba Capcai itu seperti apa Karena kamu kan tiap hari Makannya Makan kecel Jadi saya kasih capcai Kamu coba nih capcai nih Capcai menurut saya enak nih Sehat Waktu kamu bilang Wah saya tidak mau makan capcai Saya sudah biasa makan Kecel Wah kamu itu tidak bisa begitu Kamu tidak toleransi Kamu harus coba dong Apa itu capcai Itu namanya toleransi keluar Jadi aku merasa ajaranku baik Dan aku ingin berbuat baik kepada semua manusia Dengan memberikan ajaranku Dan aku harap kamu semua menerima Karena aku pun akan menghargai ajaranmu Mereka kan ngomong seperti itu Tapi mereka semua aku hajaran kamu Caranya apa Ya pecel itu enak Saya tahu pecel itu sehat Tapi bu saya coba capcai Itu toleransi keluar Jadi dia bilang Pecel itu enak sehat Tapi saya mau kasih kamu Makan capcai Karena capcai itu baik Adanya Yang toleransi keluar seperti itu Giliran disuruh makan pecel Mereka gak akan mau Dengan berbagai macam alasan Bahwa pecel Adalah bla-bla-bla Capca adalah bla-bla-bla Itu sebut toleransi keluar Jadi itu seperti kau belajar Kamu ingin membuat semuanya itu Menurut standar kamu Sebut toleransi keluar itu adalah Standar kamu Standar saya Sedangkan toleransi ke dalam Itu ada lebih ke arah Melihat standarnya Kamu Dalam menilai diri Kamu Sehingga saya Akan menghargai kamu Menurut standar Yang menurut kamu inginkan Jadi toleransi Di taoisme itu Lebih ke arah Dua arah Dan ke dalam Karena itu Dalam Yinci-Yinci yang dikatakan Seorang yang pelajari Tahu Walau berbeda jalan Tapi miliki minat yang sama Walau berbeda rumah Tapi hati yang sama Jadi cara orang Dalam hal Memperbaiki Alam semesta Cara orang Dalam memperbaiki Dunia Cara orang Dalam bertindak Tanpa pamri Itu caranya macam-macam Tapi tujuannya kan sama Memperbaiki yang buruk Menjadi baik Semua agama itu Sebenarnya Memperbaiki yang buruk Menjadi baik Gak ada agama yang bilang Yang buruk Kita tambah burukan Yang baik Kita burukan Gak ada Dan namanya Memperbaiki yang Buruk Itu beragam Kita bisa sebut Dengan berbuat bagi Berbuat kebaikan Menanam karma baik Kasih Samu manusia Itu cara-caranya Kata-katanya Tapi tujuannya Pada intinya Adalah memperbaiki Dunia ini Karena dunia ini Tidak sempurna Dunia ini selalu Adanya namanya Gesekan Jadi Memperbaiki yang Tidak sempurna ini Walaupun beda-beda Rumahnya Tapi tujuannya kan Sama Memperbaiki Yang ada Jadi Hormatilah Semuanya Kemudian apalagi Mereka itu Di dalam Tautoching itu Tidak mengatakan Bahwa adanya Umat pilihan Ataupun Kelompok pilihan Bukan berarti Anda masuk Kelompok eksklusif Makanya Anda Belajar Tapa Maka Anda Akan tak tahu Percuma Kalau Anda Tapa pun Jika Anda Tidak bisa Melaksanakan Kebajikan Karena itu Kalau mereka Semua mempelajari Dengan detil Mereka semua Mempelajari Siensu Ataupun Ilmu Kabadiyat Itu ada syarat Melaksanakan 10.000 Perbuatan Kecil Baik kecil Dan 3.000 Perbuatan Pahala besar Itu ada syaratnya Jadi ujung-ujungnya Apapun Apapun ilmunya Anda latih Nanti akan Bicara Perbuatan Bajik Jadi bukan Sekedar Aneh Itu Apa Kemudian Itu Mati Nanti Moksa Tidak Coba Baca Detil Baik Setelah Lagi Ajaran Setelah Lagi Kitab-kitab Dengan Detil Tidak Seperti Contohnya Apa Contohnya Mungkin Yang Orang Jarang Tahu Bahwa Di Tiongkok Ada Satu Kota Yang Mereka Semua Penduduknya Percaya Pejabat Itu Moksa Namanya Lechan Wan I Pejabat Yang Adil Menjalankan Tahu Dengan Baik Memiliki Ya Dalam Tanda Kutip Mujijat Apapun Itu Semua Saat Beliaunya Meninggal Itu Tidak Meninggal Itu Moksa Terbang Ke langit Semua Penduduknya Itu Paik Dan Itu Menjadi Kepercaya Nya Mereka Legenda Artinya Apa Seorang Sanwan Itu Tidak Pernah Ada Cerita Dia Itu Siutau Dia Tapa Nggak Ada Dia Hanya Menjadi Pejabat Yang Baik Dia Melaksanakan Kebajikannya Dalam Bentuk Pemerintah Yang Baik Makanya Dia Bisa Moksa Itu Salah Satu Contoh Tapi Orang Lebih Suka Dengar Cerita Kehung Moksa Kehung Membuat Pel Abadi Segala Macem Tetek Bengek Gini Gitu Segala Macem Kemudian Moksa Ke Langit Tapi Lupa Ada Tokoh Masyarakat Yang Juga Bisa Moksa Hanya Kena Melaksanakan Kebajikan Jadi Bukannya Apa-apa Toleransi Itu Lihat Kebajikan Apa Yang Kita Bisa Membangun Bersama Itu Ya Karena Toleransi Itu Akan Melahirkan Karmonisan Dan Keseimbangan Terus Dalam Diri Kita Kenapa Karena Kita Itu Tadi Kan Ngu Bilang Kita Itu Hidup Di Alam Yang Tidak Sempurna Makanya Kita Harus Berusaha Memperbaiki Dunia Ini Sadar Nggak Sadar Dunia Ini Berubah Menuju Arah Yang Lebih Baik Bukan Arah Yang Lebih Buruk Walaupun Manusia Banyak Melakukan Kesalahan Dalam Mengelola Alam Tapi Mereka Juga Yang Sadar Dan Berusaha Mengubah Kesalahan Kesalahannya Itu Manusia Zaman Dahulu Itu Begitu Banyak Penindasan Begitu Banyak Pembunuhan Baik Atas Nama Kekuasaan Baik Atas Nama Kepercayaan Baik Atas Nama Budaya Baik Atas Nama Perebutan Sumber Alam Mereka 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 Bertahap Demi Bertahap Memperbaiki Dan mereka Berusaha Membuat Namanya Itu Yang Harmonis Membuat Seimbang Membuat Satu Bentuk Keadilan Membuat Satu Sistem Yang Memperbaiki Yang Buruk Semua Contoh Yang Sederhana Human Trafficking Penjualan Manusia Nama Nakhulu Begitu Dilaksanakan Terang Terangan Terang Benderang Bahkan Ada Menggunakan Ayat-ayat Agama Tertentu Untuk Melegitimasi Perbuatannya Mereka Dalam Memperbudak Bangsa Lain Nggak Cuma Itu Orang Tionghoa Sekalipun Selama Ribuan Tahun Pun Melakukan Hal Yang Sama Membangun Kelas Budak Tapi Seiring Dengan Zaman Seiring Dengan Perubahan Manusia Itu Meninggalkan Pola-pola Seperti Itu Mungkin 50 tahun Lagi Yang diperbudak Adalah Robot Mungkin Teknologi AI Bisa Tapi Yang jelas Manusia Menghindari Seperti Itu Saat Manusia Dari Zaman Dakulu Terbuai Oleh Namanya Kenikmatan Seni Kenikmatan Hidup Pada Saat Sumber Daya Alam Masih Melimpah Manusia Tidak Ada yang Protes Tapi Saat Sekarang Ini Manusia Akan Ada sekelompok Manusia Memprotes Perbuatan-perbuatan Yang Yang Manusia Preboisasi Hutan Segala Mereka Mereka Semua Memperbaiki Lagi Jadi Tidak Ada Dikatakan Bahwa Manusia Semakin Merosot Manusia Semakin Mendekati Kiamat Bukan Manusia Itu Bergerak Semakin Memperbaiki Diri Kalau Manusia Tidak Bisa Memperbaiki Diri Maka Manusia Itu Kiamat Jadi Diatuisme Itu Lebih ditekankan Bagaimana Ada mengatur Keharmonia Dan Keseimbangan Demi Kebaikan Bersama Kebaikan Seluruh Masyarakat Seluruh Dunia Dan Yang Sebut Dunia Itu Tidak Hanya Manusia Saja Manusia Bagian Dari Dunia Ini Tapi Manusia Yang Wajib Melakukan Karena Manusia Itu Ada Makhluk Yang Memiliki Kalau Kita Kasarnya Adalah Akal Budi Atau Kuen Yang Lengkap Lain Kuen Yang Lengkap Bicara Memiliki Fisik Yang Sempurna Dibandingkan Binatang Binatang Lain Karena Itu Harus Belajar Menjaga Karnusan Keseimbangan Terus Menerus Karnusan Keseimbangan Itu Dalam Taoisme Itu Dalam Konteks Rites Nanti Kita Akan Masuk Kedalam Konteks Ritual Itu Pun Kita Akan Ketemu Jadi Manusia Itu Selalu Menilai Menurut Kacamata Manusia Terus Menerus Dalam Memandang Alam Ini Kita Lupa Belajarlah Kita Melihat Seolah-olah Kita Menjadi Alam Ini Selama Kita Menilai Menurut Kacamata Kita Terus Menerus Maka Kita Akan Melahirkan Pandangan Si pihak Dan Tidak Menghargai Yang Lain Karena Itu Caranya Dalam Tau 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 Ui Dan Ui 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 Itu Bisa Membuat Penilaian Subjektivitas Tapi Kalau Ui Kita Menghilangkan Subjektivitas Diri Kita Dalam Menilai Yang Lain Itu Yang Disebut Membangun Karmonisan Dan Keseimbangan Itu Poin Poin Yang Pokok Dalam Ajaran Tau Tau Bukan Cuma Sekedar Ritual Ini Yang Menurut Saya Memiliki Nilai Yang Lebih Berguna Bagi Kemanusiaan Mungkin Buat Orang Lain Bukan Ini Tapi Menurut Saya Ini Yang Memiliki Nilai Yang Berguna Bagi Kemanusiaan Kemudian Berguna Bagi Alam Kenapa Karena Manusia Itu Disebut Sebagai Manusia Akal Budi Sehingga Manusia Lebih Bisa Mengeksploitasi Alam Menurut Dirinya Dan Dirinya Itu Ada Lebih Dengan Kata Lain Menuruti Hawa Napsunya Yang Tidak Habis Habisnya Maka Dalam Tau Tocing Akan Dijelaskan Masalah Masalah Seperti Itu Yang Akan Membuat Kita Mati Dan Kadang Kadang Karena Kita Merasa Yang Lain Bukan Kelompok Saya Yang Lain Kelas Binata Karena Itu Penyebab Diskriminasi Adalah Kamu Dengan Saya Berbeda Karena Kamu Beda Maka Saya Layak Perlakukan Kamu Dengan Buruk Jadi Manusia Itu Selalu Saling Mengambil Karena Berdasarkan Itu Kamu Itu Bukan Kelompok Saya Jadi Boleh Saya Serbu Kampung Kamu Untuk Diambil Misalnya Sumurnya Setelah Diambil Sumurnya Kita Boro-boro Kasih Orang-orang Di situ Untuk Ngambil Air Malah Kalau Perlu Kita Bantai Supaya Itu Mereka Semua Tidak Berkuasa Lagi Atas Air Itu Nah Ini Masih Terjadi Sampai Sekarang Tapi Atas Nama Korporasi Internasional Lebih Banyaknya Dan Disitulah Kalau Terjadi Pengambilannya Tidak ada Asas Keadilan Maka Akan Ada Bencana Buat Manusia Jadi Saat Ini Sadar Nggak Sadar Kita Itu Semua Itu Ada Namanya Kata Mengambil Tapi Bok Tolong Mengambil Itu Dengan Asas Keadilan Asas Yang Seimbang Jangan Berlebih Kemudian Yang tadi Yang saya katakan UI Itu Nalar UI Intuisi Tidak Pernah Bisa Berimbang Kenapa Manusia Itu Adalah Makhluk Yang Bermateri Makhluk Yang Miliki Fisik Fisiknya Itu Mereka Dalam Hal Ini Mereka Menggunakan Indra Indra Panca Indra Mereka Gunakan Dalam Hal Melihat Sesuatu Yang Ada Jadi Wajar Manusia Itu Harus Menggunakan Nalar Tapi Jika Selalu Menggunakan Nalar Terus Menerus Maka Intuisi Akan Mati Intuisi Itu Adalah Rasa Ini Kalau kita Sebut Adalah Gampangnya Nalar Dan Mata Dengan Lukisan Gampangnya Kita Kadang-kadang Melihat Lukisan Itu Kita Kalau Hati Kita Tidak Memiliki Intuisi Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Menangkap Pesan Dari Lukisan Itu Pesan-pesan Yang Ingin Disampaikan Dalam Bentuk Seni Kita Tidak Bisa Tangkep Jadi Nggak Ngosong Ngomong Intuisi Untuk Meramal Masa Depan Kita Lihat Menangkap Makna-makna Yang Dikandung Dalam Satu Karya Seni Aja Kita Nggak Bisa Kenapa Karena Kita Terlalu Bernalar Terlalu Berlogika Empirik Ria Kita Lupa Dalam Menilai Seni Kita Nggak Bisa Hanya Dengan Logika Empirik Tapi Kita Perlu Namanya Intuisi Jadi Agama Yang Baik Pasti Mengajarkan Seni Untuk Mengembangkan Intuisi Mengembangkan Hati Seninya Itu Bisa Dalam Bentuk Musik Bisa Dalam Bentuk Melukis Bisa Dalam Bentuk Menyanyi Bisa Dalam Bentuk Menari Itu Fungsinya Untuk Membangun Intuisi Membangun Agar Kita Bisa Memahami Makna-makna Yang Terkandung Di Alam Ini Nggak Sekedar Kita Melihat Bunga Mawar Itu Wangi Harum Maka Saya Potong Saya Buka Saya Lihat Kenapa Dia Harum Itu Nalar Empirik Sedangkan Kalau Intuisi Kita Tidak Akan Memotong Itu Bunga Mawar Tapi Kita Mencium Menikmati Harumnya Menikmati Keindahan Di Balik Mawarnya Itu Yang Perlu Berimbang Itu Itulah Taoisme Jadi Dalam Hal Ini Siapapun Bisa Mencapai Tao Dengan Syarat Syarat Seperti Tadi Siapapun Bisa Menjalankan Tao Asal Anda Bisa Menyeimbangkan Antara Nalar Dan Intuisi Saat Mempelajari Taoisme Itu Kita Harus Ada Empat Aspek Dalam Hal Anda Untuk Belajar Taoisme